Bapak WI adalah iblis bersih Kemen saya, ada mau mencebelah kami anak bangsa Dia anggap Drogmencebelah bangsa katanya Halo guys, berjumpa lagi bersama Rai TV Sebelum kita mulai, alam kebanyakan kalian tekan tombol subscribe Dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya Agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya Langsung saja kita mulai Check it out Kayaknya masih belum puas aja demo guys Jadi ada sekelompok orang ini yang menyuruhkan Bakal ada demo besok guys Ini dia videonya guys Menyuruhkan kepada seluruh rakyat Indonesia Kepada para tokoh Masyarakat Para jenderal dan penaruan Para kandidat-kandidat lainnya Mahasiswa Dan juga Kepada Kepada Elmen masyarakat Masyarakat yang paling bawah Yang berdagang di warteg Yang berjualan di pinggir jalan Serta Para nelayan Dan juga Seluruh transportasi Dari supir ojol Pengemudi ojol Pengemudi taksi konvensional Seluruhnya Seluruh Indonesia Kami serukan Tanggal 5 Kita duduki DPR Tanggal 5 Kita duduki DPR MPR MPR Tanggal 5 Jangan lupa Wajib kita duduki Dan kita kuasakan Gedung DPR itu Semua rakyat Sudah serentak Dari elemen masyarakat Masyarakat Dari Semua Khususnya juga Para ustaz Ustazah Para alim ulama Dukung Tanggal 5 Insya Allah 5 Maret 5 Maret 5 Maret Ingat 2024 Harus terjadi Kecurangan Hak angket Harus didukung Dan Jokowi Adalah Penjahat Dari segala Kecurangan Kecurangan yang mereka lakukan Jadi Semua Dari KPU Bawaslu Dan Dari MK Itu Ula-ula Dan otak-otak Jokowi Maka Jokowi Harus Dipidanakan Serta Ditangkap Bukan hanya itu saja Perlu diketahui Kepada seluruh masyarakat Indonesia Harus mendukung Dilengserkan Jokowi Silahkan Gue tuh bingung ya Sebenarnya Sama cara pikir Orang Indonesia Yang masih Nge-follow Om bule Yang ngata-ngatain Paslon 02 Gue tau gak Apa yang dilakuin tuh Bukan cuman Ngejeglekin 02 Tapi dia tuh Ngejeglekin Indonesia Lo benci sama orang-orang luar Yang kata-ngatain Indonesia Yang cari duit di Indonesia Terus kayak Memanfaatkan Indonesia Tapi lo gak benci sama tuh Om-om bule Maksi tuh Padahal Lo tau setiap video dia Dia tuh kayak ngebanding Indonesia Sama Itali Dan dia bilang Kalau Itali tuh enak Indonesia tuh gak enak Yang masalah pangan aja Lo tau dia Yang kata-kata Indonesia Dia bilang katanya Kalau di Itali Enak Gue makannya Kentang Lah kalau Indonesia Mana sih ribet Dan lain-lain sebagainya Buat pendukung 1 sama 3 nih Lo jangan seneng Lo jangan bangga Kalau si om bule tuh Ngebully-bully 02 Yang dilakuin tuh Bukan cuman 02 Yang dibully Indonesia juga dibully sama dia Termasuk lu Walaupun gak secara gamblang ya Dia nyebutin 01-03 Tapi dia tuh Sudah mempermalukan Indonesia Tau gak Terus buat pendukung 02 nih Lo marah kan Pas Umay Ngata-ngatain rakit kecil gitu ya Pada ngarepin makan gratis Lah apa bedanya Dengan si om maksa ini Dia malah ngomong Lebih parah Tau gak Ngejalaikin rakyat kecil Kalau bisa Dia gak main sosmed lagi Seumur hidup Itu mulutnya jahat tuh bule Aduh Cici cece Kenapa sih Mencak-mencak ya Bunci sekali Sama om bule Suruh boykot-boykot Memang gue Make D Di boykot Memang kalau di boykot Gue kismin EGP Justru silahkan boykot Orang-orang sampah Keluar aja dari akun saya Daripada mata-mata Yang suka intip-intip kan Kenapa follow saya Untuk intip life saya Abis itu dipotong-potong Kayaknya si cici cece cucu ini deh Yang ngintip life saya Dipotong-potong Disebarin Dan sudah dua minggu beredar Ngapain Ya Life saya dipotong-potong Saya beretika sekarang Saya gak potong Video si cici ini Si cece ini Saya ladies first Taruh anda di depan Lagian Ngatain saya Bulat-bulat Bulat-bulat Sekarang saya pengen tanya Cici cece ini WNI Atau WNA Kalau saya jelas WNI Orang tua saya Ibu saya Asli Jogja Melati Sleman Dan orang tua saya Tidak pernah ganti nama Di era Soeharto Supaya bisa Lebih diterima Di Wakanda Masa orang punya Dua nama Ada-ada aja deh Kami-kami ini Lahir dengan satu nama Dan seterusnya Gak ada tuh Gonta ganti nama Sorry Dan lagian Cici cece Ini ya Saya mau dibilang Bulat juga Ya oke lah Bisa bahasa Itali Bahasa Inggris Spanyol 50% Jerman Nah Cici cece ini Bisa bahasa Mandarin Gak Ya itulah Dan sekarang Sobela bangsa Dan negara Saya gak tinggal Itu di kelapa gading Dipik Atau di peluit Dengan pagar 5 meter 10 meter Dengan kawat Berduring Ada strumnya Karena ketakutan Saya tinggal Di kota Kaset Langka Di Bogor Dan di Sentul Dan saya membaur Sama orang lokal Gak pake pagar 10 meter Ya Karena ketakutan Dan saya itu Dipanggil sama keluarga saya Mas Dan saya panggil juga Tante saya itu Budi Ya Dan mereka Pernakan saya Panggil saya Pak D Jadi begitu ya Yang saya Yang saya juga Sebenernya ada trauma Sih Dengan Turunan Puyung Hai Ini loh Karena kebanyakan Turunan Puyung Hai Ini Telah menipu Saya dalam bisnes Selama saya tinggal Di Indonesia Puluhan tahun Makanya ada luka lama Sebenernya dengan Turunan Puyung Hai Ini Dan saya paling males Ya Kalau terima tamu Di restoran saya Orang Puyung Hai Karena kebanyakan Minta diskon Aneh Masa ke restoran Minta diskon Memang gelodok Habis itu Mereka lihat Spaghetti Bilang Ini apa ya Om Bule Jadi Dia ini Benci banget Sama program Makan Siang Gratis Guys Ternyata Si Om Bule Ini Punya restoran Guys Jadi dia ini Ketakutan Restoran Ini Nggak laku lagi Karena Ada makan siang Gratis Padahal Makan siang Gratis Itu Buat warga Yang Ibar Katanya Yang Nggak mampu Bukan orang Yang berada Orang Kalau punya uang Mungkin Dia mau makan Siang gratis Pasti Dia belanja Di restoran Tapi Dia ini Udah Ketakutan Duluan Guys Sama Dia juga Berakal Sehat Dan Waras Wow Enak Enak Dulu Tahun 2019 Belain Pak Prabowo Sampai Kita tuh Disemprot Gas Air Mata Beliau Malah Masuk Menhan Dan Parahnya Teman-teman Kita Yang Mendukung Ditengok Pun Tidak Sama Sekali Paling Paling Yang Saya Berarti Orang Ini Memang Mengejar Jabatan Kan Berbeda Dengan Yang Dia Bilang Saya Tidak Butuh Jabatan Mas Anies Nah Itu Sangat Berbanding Terbalik Dengan Kenyataannya Beliau Sangat Ambisius Mundur Wir Aku Butuh Capres Yang Kasih Internet Gratis Bukan Susu Gratis Mundur Wir Yang Dikasih Itu Bukan Luh Tapi Anak Sekolah Balas Betul Jadi Kalau Gak Punya Handphone Ya Percuma Ada Program Internet Gratis Pak Ganjar Guys Semoga Menang Ya guys Parah Ya guys Kemarin Tuh Muka Jokowi Memberikan Informasi Ke Rekan Rekan Disiram Pakai Air Dipukul Pukul Lama Emak Sekarang Ini Lagi Dia Langsung Camkan Itu Langsung Dibuat Kuming Dan Akhirnya Nama Samsul Adalah Tenar Terlalu Mudah Belimbing Sayur Apalagi Akhirnya Bukannya Dia Jatuh Tapi Naik Oke Setuju Clear Ya Pantun Hajatan Rakyat Ada Kucing Gondol Iwa Empal Aku Marah Lempar Sandal Jokowi Maunya Revolusi Mental Tapi Gagal Terjungkal Jungkal Kucingnya Kabur Lucu Ya Guys Sekarang Ini Lumayan Lucu Ingin Terbang Tak Bisa Melayang Ngakali Survei Supaya Menang Jelas Jika Menang Karena Main Curang Jadi Kalau Menang Itu Main Curang Katanya Dua-Dua Aku Sayang Ayah Jutan Jokower Merasa Ditipu Penampilannya Lugu Jebol Licik Ngakali Mahkamah Wong Edan Gundal Gandul Tanpo Cawat Bagi Mereka Tuanku Adalah Konglomerat Katut Kaca Tulangnya Besi Ototnya Kawat Bagi Ganjar Mahfud Tuanku Adalah Rakyat Makanan Tradisional Geblek Namanya Kalau dibantul Namanya Geplak Seharusnya Kita Hormati Yang Mimpin Negara Tapi Maaf Kita Muak Karena Dia Memihak Disini Keselamatan Negara Dijaga Dijaga Megawati Disana Sembako Wira-wiri Dibagi Jokowi Disini Kita Konsisten Berdemokrasi Disana Mereka Rame-rame Mengkhianati Konstitusi Yang terakhir Kulon Progo Bangga Punya Bandara Melengkapi Jogja Yang istimewa Kita Semua Bergumpul Disini Diikat Tali Jiwa Bersama Ganjar Mahfud Gelorakan Revolusi Sinta Dihina Pincang Udah Dihina Gak Punya Istri Udah Tentang MK Udah Tentang HAM Udah Penculikan Udah Food estate Udah Terus Korupsi pesawat bekas Udah Apalagi Hina makan siang gratis Udah Dirty food Udah Quick control Banyak banget ya Apalagi nih Apalagi Hinaan ya Aduh Apalagi Mau ngajak dua putaran Seri aja Gak mampu Oh ya Kemarin kan udah diulang tuh ya Sempet ada pengulangan Di beberapa TPS Gimana Rasanya kalah Kedua kali Nah ini Yang sebut Dukowisetan Kemarin Ternyata Dia pernah ribut Sama Bung Rocky Ini dia videonya Dia nyerang Bung Rocky Sendirian Silahkan Silahkan Bukanku Jangan main fisik Jangan main fisik Jangan main fisik Gak boleh tentu Semenanya Ada mau mencap Dlah kami anak bang Tidak 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 Kemarin dia caci Maki Jokowi saat demo